Assalamualaikum, hari ini aku mau bikin sampel ayam rumahan teman-teman Ini enak dan kerasa banget ayamnya, yuk langsung Yang pertama, ini kita masukkan 200 gram dada ayam Ini aku pakai yang dada ya teman-teman Dan dalam posisi setengah buku Lalu 4 siung bawang putih, disini sudah aku haluskan Selanjutnya kita chop semuanya atau kita blender, monggo, seselera teman-teman Kalau sudah, ini aku masukkan 1 butir putih telur Dan garam lada dan kaldu bubuk ya teman-teman Untuk takarannya boleh disesuaikan dengan selera ya Setelah itu, aku masukkan 3 cube es batu dan 1 batang daun bawang Lalu aku haluskan lagi Oke, teksturnya bakal seperti ini, kalau sudah kayak gini Aku masukkan 5 sdm tepung tapioca Boleh pakai tepung sagu Setelah itu, 3 sdm tepung terigu Kalau sudah semuanya, baru kita chop lagi dan kita haluskan Oke, kalau sudah seperti ini Ini nanti teksturnya bakal kayak gini teman-teman Lembut teksturnya dan tidak bergelindil Terus, nggak terlalu encer ya Oke, kita siapkan untuk tusukannya Disini aku sudah siapkan air panas Jadi airnya sudah mendidih Lalu aku angkat dan ini baru kita kasih kayak gini teman-teman Jadi boleh sesuai selera teman-teman ya seperti apa Kalau yang aku buat dia cuma pakai gini, pakai tangan Sudah, kita masukkan tusuknya Lalu kita bentuk aja kayak gini Dan ini juga simple loh teman-teman Lalu kita celupkan, nanti akan dia jatuh sendiri Oke, sudah selesai Lalu kita masak di api yang sedang Sampai benar-benar matang ya Kalau sudah matang, lalu kita tiriskan dan jadi deh Tinggal kita goreng nanti dengan telur Oke, lanjut yuk kita goreng dengan telur Disini aku pakai satu telur Kalau sudah, kita kocok satu telurnya Ini kita siapkan minyak yang panas Nah, disini aku goreng dulu sempolnya tanpa barutan telur ya teman-teman Nah, disini setelah aku goreng Lanjut aku angkat baru deh Aku masukkan ke telur tadi Dan kita masak agi seperti ini kita goreng Kalau sudah setengah garing nanti Ini bakal aku masukkan lagi ke celupan telurnya Jadi ini double apa ya Double layernya itu dua kali untuk telurnya Jadi biar semakin crispy dan juga makin gembul loh Oke, kita masuk sampai benar-benar matang Kalau sudah golden brown kayak gini Lalu kita tiriskan Dan siap di hidangkan Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah klik subscribe Aku ucapkan terima kasih Semoga resep ini membantu ya dan bermanfaat And see you next video Wassalamualaikum And bye-bye